Bisa memperhatikan untuk bisa memfokus terhadap apa-apa yang insya Allah saya samakan Karena ini materi-materi terakhir Dari panduan sederhana Buku yang dipergulirkan dari Tarbiah Watali Busat Kepada tiap-tiap kemas ulan dan ini adalah materi yang terakhir Yaitu Al-Qurqon Nanti apa sih yang dimaksud dengan Al-Qurqon Mari kita nanti simak bersama-sama Kepada usaha jelasan, waktu dan tempat kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'imu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min syi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa ma'ayudhillam falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah Waddahu la sharikalah Wa ash'hadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma abad Ikhwan pidin wa ahwat Yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT Kita selaku hamba Allah Senantiasa mengucapkan rasa syukur Tentu dengan sebenar-benarnya syukur Karena dengan bersyukur itulah Allah SWT Akan menambahkan kepada kita nikmat yang banyak Kemudian tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam Atas junjungan Nabi kita Salallahu alaihi wa sallam Beliau adalah usulah kita Contoh dalam melaksanakan hidupan ini Sehingga membawa kepada keridoan Allah SWT Baiklah pada kesempatan kali ini Saya diberikan satu materi Dengan materi al-furqan Biasanya kita sering mendengar al-furqan Bahkan ada beberapa diantara kita Barangkali menamakan anak Dengan nama furqan Furqan itu Dari kata Farokoh ya Sama asal kata dengan firqoh sebenarnya Sama akarnya dengan firqoh Atau pecahan itu ya Farokoh ya purqoh Yang artinya sebenarnya mencerahkan ya Atau memisahkan Jadi kalau persatuan jamaah itu menyatukan Nah sekarang ini memisahkan Nah itu maksudnya Purqoh itu memisahkan Kalau pada manusia Biasanya alat pemisah itu banyak ya Biasa disebut dengan indera Kalau mata Biasanya melihat Tentu yang tampak dari mata itu Gelap Terang ya Kalau mata biasa Kemudian Kalau telinga Tentu dia memisahkan Mana yang baik Dan mana yang buruk Itu pendengaran Nah kalau hati juga demikian Jadi Semua sisi itu Ada pembeda Ada yang membedakan Orang melihat Sama-sama melihat Tapi ada yang membedakan Penglihatan yang benar Dan penglihatan yang salah Pendengaran juga demikian Ada pendengaran yang benar Dan pendengaran yang salah Makanya Purqoh itu adalah Keterangan yang membedakan Antara yang hak Dengan yang batil Itu inti daripada Purqoh Namun Di dalam Al-Quran Itu tercatat Di dalam Surat Al-Furqan Ada surat sendiri ya Al-Furqan Surat ke-25 Ayat 1 dan 2 Saya terima kasih Assalamualaikum Apa Apa Jadi di dalam Al-Quran Surat Pertama Yang bawa Al-Quran Silahkan dibuka Disitu Allah Memulai Tabarokalladhi Jadi Tabarokalladhi Nazal Al-Furqan Maha suci Allah Tabarok Itu Sebenarnya Biasa diartikan Disini Maha suci Allah Sama kayak Surat Al-Murq Juga Bahasanya sama Ada pun Yang dimaksud Dengan Purqan Disini Allah adalah Telah menurunkan Purqan Itu adalah Al-Quran itu sendiri Sebagaimana Surat Selanjutnya Surat Kedua Ayat 185 Itu bisa dibuka Surat Kedua Ayat 185 Beberapa Hari Yang dikentukan Itu ialah Bulan Ramadan Bulan yang Di dalamnya Diturunkan Permulan Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi manusia Dan penjelasan Penjelasan Memeskut Itu Dan pembeda Antara hak Dan yang batil Sahru Ramadan Alladhi Unzilafihil Quran Mudalin Nasi Wabayyum Al-Gudha Wal-Furqan Itu ada jelas ya Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Al-Quran Itu Untuk Dijadikan Sebagai Bayin Dan Petunjuk Dari Bayin Artinya Al-Quran Itu Menerangkan Juga Jadi Bukan Sekedar Quran Menjadi Umum Karena Banyak Orang Berprinsip Bahwa Al-Quran Itu Adalah Umum Jadi Umum Saja Al-Quran Perlu Perlu Penjelasan Penjelasan Para Ulama Perlu Penjelasan Penjelasan Apalah Pokoknya Macem-macem Alat-alat Yang lain Memang Itu Kita Tidak Menapikan Akan Perlunya Tetapi Quran Itu Sendiri Sudah Menjadi Penjelas Kemudian Menjadikan Pembeda Antara Yang Hak Dengan Yang Batil Itu Sebenarnya Quran Itu Makanya Apa Yang Dikatakan Oleh Al-Quran Itu Adalah Hak Benar Adanya Sehingga Dikatakan Kalau Kita Untuk Menyampaikan Suatu Kebenaran Itu Walaupun Terasa Sangat Bagaimana Sangat Sulit Sangat Pahit Sangat Apa Kulil Hak Walaukana Murah Sampaikan Kebenaran Itu Walaupun Terasa Sangat Pahit 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 Di Mana Kalau Kita Menyampaikan Kepada Orang Yang Lebih Pintar Ini Disini Dia Terasa Pahit Bagaimana Saya Menyampaikan Ini Orang Sudah Sekolah Di Sekolah Di Temur Tengah Kita Ini Apa Pendidikan Kita Kita Mau Sampaikan Kebenaran Ini Bagaimana Susah Kan Tapi Kalau Orang Yang Di Bawa Kita Biasa Kamu Ikut Berjama Tidak Terlalu Berat Maka Nilai Sebuah Menyampaikan Kebenaran Itu Akan Menentukan Pembeda Antara Orang Yang Tidak Berjual Jadi Sama Dalam Pekerjaan Jadi Orang Orang Yang Rajin Bekerja Itu Dia Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Luar Luar Biasa Kalau Di Dalam Al-Quran Itu Coba Buka Surat Ke 8 Ayat 29 Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Makan Akan Diberikan Kepadanya Itu Adalah Al Al Purkon Jadi Sarat Seseorang Akan Mendapatkan Purkon Itu Dan Memang Diberi Oleh Allah Sarat Pertama Itu Dia Harus Beriman Kemudian Sarat Kedua Dia Harus Takwa Kalau Tidak Begitu Tidak 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 Makanya Ada Banyak Seruan Seruan Di Dalam Al-Quran Seperti Wahai Orang Orang Yang Beriman Jadi Yang Dipanggil Itu Adalah Orang Yang Bersedia Kalau Tidak Bersedia Beriman Tidak Akan Dipanggil Jadi Kalau Kita Sudah Beriman Itu Maka Mestinya Kita Bersedia Untuk Menerima Panggil Panggilan Kalau Kita Umpamakan Dalam Sebuah Apa Namanya Perusahaan Bisa Juga Itu Abdul Hamid Tercatat Namanya Habib Habib Tercatat Namanya Sebuah Perusahaan Diterima Maka Dia Harus Mau Mengikuti Aturan Perusahaan Itu Nah Kalau Dia Tidak Mau Istilahnya Tidak Dipaksa Untuk Mau Siapa Yang Dipaksa Untuk Mau Kerjakan Tidak Ada Penjelasan Amir Dawalah Juga Demikian Jadi Tidak Ada Paksaan Seseorang Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Untuk Beriman Tidak Ada Cuman Karena Sudah Beriman Maka Kita Itu Dipanggil Untuk Senantiasa Menjadi Orang Yang Ta'ah Cuman Persoalannya Kita Ini Terlalu Banyak Menuntut Sementara Kita Sedikit Berbuat Tuntutan Kebutuhan Ini Tuntutan Kebutuhan Itu Padahal Kalau Kita Perhatikan Kenyataan Hidup Di Dunia Ini Jadi Kita Itu Akan Diberi Atau Dibalas Sesuai Dengan Tingkat Kesulitan Dalam Suatu Pekerjaan Kalau Kita Bekerja Sama-sama Di Nyuman Karena Ini Banyak Orang Nyuman Yang Tingkat Di Paling Sulit Itu Tentu Bayarannya Beda Yang Paling Berat Dengan Yang Yang Ringan Beda Biasanya Manajemen Yang Paling Ruat Pengaturannya Itu Pengaturan Ini Pengaturan Makanya Orang-orang Manajemen Itu Lebih Lebih Banyak Gajinya Daripada Orang Yang Sekedar Mengandalkan Fisik Fisik Tetap Sedikit Seperti Itu Maka Ketika Kita Betul-betul Beriman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Kepada Kita Yang Namanya Purkot Memang Tentu Memang Tentu Jadi Iman Ini Adalah Standar Nah Yang Jadi Persoalan Mana Orang Yang Disebut Beriman Apa Ciri-Cirinya Orang Seperti Iman Itu Di Dalam Surat Itu Tercatat Dalam Surat Al-Fijurat Ayat Berapa Surat Surat Sudah Sudah Ketemu Awal 7 Ayat 15 Sudah Salah Sudah 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 Ketemu Dan Rasulnya Kemudian Mereka Tidak Ragu-ragu Dan Mereka Berjuang Atau Berjihad Dengan Harta Dan Jiwa Mereka Pada Jalan Allah Mereka Itulah Orang Yang Benar Artinya Ada Perbedaan Antara Orang Yang Benar Imannya Dengan Orang Yang Tidak Benar Imannya Ada Purkon Nah Kalau Orang Yang Benar Imannya Itu Dia Itu Betul 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 Beriman Kemudian Semalam Yatabu Tidak Ada Rasa Keraguan Sedikit Pun Kemudian Dia Berjuang Berjuang Memperjuangkan Keyakinannya Itu Kalau Kita Tidak Berjuang Untuk Keyakinan Ya Untuk Apa Juga Hidup Jadi Dia Berjuang Yang Membedakannya Ada Orang Berima Tapi Dia Tidak Berjuang Untuk Keyakinannya Tidak Makanya Kalau kita Lihat Manusia Di Muka Bumi Ini Kilihatan Sekali Perbedaannya Antara Orang Yang Berjuang Untuk Keyakinannya Dengan Tidak Kita Lihat Kayak Si Ah Demi Keyakinannya Itu Sampai Membentuk Suatu Komunitas Satu Negara Yang Yang Luar Biasa Juga Karena Untuk Membuktikan Keyakinannya Kemudian Komunis Untuk Membuktikan Keyakinannya Bahwa Komunis Ini Bisa Mendatangkan Kemakmuran Juga Berbuat Sedemikian Rupa Tentang Keyakinannya Nah Kita Juga Mestinya Kalifahan Kita Ini Kita Tunjukkan Sehingga Ada Bedanya Dengan Yang Bahwa Kita Lebih Mampu Dari Mereka Yang Lebih Dahulu Nah Itu Seperti Itu Keimanan Itu Begitu Dengan Apa Dengan Amwal Waham Jadi Dengan Harta Dan Juga Jiwa Kalau Harta Saja Tidak Bisa Bagaimana Jiwanya Jadi Harta Itu Kalau Ukur Utama Baru Jiwa Banyak Orang Madagat Saya Pokoknya Kalau Diminta Siap Nah Tapi Pelit Nah Itu Tidak Cocok Itu Jadi Harta Dahulu Bi'an Wazikim Waham Itulah Yang Membedakan Antara Orang Yang Benar Imannya Dengan Orang Yang Tidak Benar Itu Makanya Purkan Itu Selanjutnya Disebutkan Dalam Surat Purkan Itu Kemudian Allah Akan Mengampuni Semua Kesalahan Kesalahan Mengampuni Semua Dosa Jadi Saratnya Itu Beriman Bertakwa Kemudian Allah Akan Mengampuni Segala Kesalahan Kesalahan Kemudian Fungsi Daripada Al-Purqan Ini Juga Membedakan Yang Halal Dengan Yang Haram Al-Halal Al-Halal Al-Haram 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 Yang Halal Itu Jelas Yang Haram Juga Jelas Nah Kalau Kita Di dalam Kehidupan Ini Berjamah Itu Adalah Halal Berpecah Itu Adalah Haram Begitu Bukan Sekedar Makanannya Jadi Yang Halal Dan Haram Biasanya Orang Halal Halal Haram Taruh Di Di Makanan Kalau Allah Subhanahu Al-Haram Mengharamkan Perpecahan Maka Juga Menghalalkan Memerintahkan Bahkan Itu Perintah Bukan Sekedar Halal Perintah Untuk Senantiasa Tegak Dalam Sistem Ini Sebagaimana Perintah Allah Waktasimu Biha Bilillahi Jami'ah Bersatu Kalian Jangan Berpecah Nah Perintah Bersatu Ini Dengan Kabel Kabel Itu Kalau Bahasa Kita Itu Kabel Kabel Sebenarnya Yang benar Itu Kabel Karena Kabel Itu Ada Hal Yang Tidak Kelihatan Tetapi Mampu Menghidupkan Dari Sumber Arus Sumbernya Ya Kayak Listrik Itu Nah Ini Kabel Ini Kalau Tidak Ada Kabel Tidak Ada Cahaya Itu Nah Dari Sumber Listrik Ini Keluar Cahaya Tapi Ada Di Dalam Kabel Ini Yang Bergerak Yang Tidak Kelihatan Yang Menyebabkan Dia Menjadi Hidup Maka Disebut Disitu Kabel Allah Itu Begitu Kita Ini Diupamakan Sebagai Lampu Allah Itu Sebagai Sumbernya Maka Ada Kabelnya Makanya Nanti Orang-orang Mumin Itu Akan Bercahaya Bergetar Kalau Sesuai Dengan Getar Gerakan Elektronnya Tadi Kalau Dalam Kabel Itu Ada Gerakan Yang Tidak Nampak Dalam Hati Makanya Kalau Dikatakan Kalau Baik Hatinya Maka Baik Seluruh Bahkan Kelihatan Raut Mukanya Itu Bercahaya Karena Mendapat Pancaran Celupan Cahaya Ilahi Itu Pancaran Bagaimana Cara Mendapatkannya Nah Cara Mendapatkannya Itu Berjamaah Tidak Bisa Dengan Sendiri Tidak Bisa Karena Perintahnya Waktasimu Bihab Lillahi Jami'an Wala Taparaku Bersatu Kalian Dan Jangan Berpecah Belah Nah Disinilah Perbedaannya Ajakannya Dengan Orang-orang Lain Jadi Bukan Sekedar Purkon Lalu Apa itu Purkon Kita tidak Temur Ya Purkon Itu apa Jadi Harus Kita Bisa Memahamin Nah Dengan Purkon Itu Maka Berbedalah Antara Mu'min Dengan Kafir Nah Apa Sifat-sifat Orang Mu'min Apa Sifat-sifat Orang Kafir Tertuang Disini Di Dalam Surah 56 Ayat 8 Jadi Disebutkan Bahwa Mu'min Itu Ashabul Maymanah Coba Dilihat Disitu Ketemu Kalau Orang Kafir Itu Disebut Juga Ashabul Masamah Sudah Ketemu Sudah Ayat 8 Yaitu Golongan Kanan Alangkah Mulianya Golongan Kanan Itu Dan Golongan Kiri Alangkah Sengsaranya Golongan Kiri Jadi Ada Golongan Kanan Ada Golongan Kiri Biasanya Itu Bagaimana Kita bisa Mengetahui Ini Golongan Kanan Apa Ini Golongan Kiri Nah Untuk Mengetahuinya Itu Harus Ada Alat Nah Alat Inilah Yang disebut Al Al-Quran Tadi Kalau Kita Ingetahui Berat Berat Sebuah Benda Harus Ada Alat Alat Untuk Menentukan Berat Sebuah Benda Itu Namanya Timbangan Biasanya Timbangan Itu Dalam Ukuran Kilogram Nah Kalau Iman Dan Kafir Itu Ukurannya Apa Iman Iman Dan Kafir Yang Menentukan Seorang Beriman Ukurannya Apa Standarnya Apa Jadi Sulit Untuk Mengetahuinya Makanya Disebutkan Yang Aminan As Amin Akhir Diantara Manusia Itu Ada Yang Mengatakan Dirinya Beriman Kepada Allah Beriman Juga Kepada Ayaman Ay Yuridu Nah Ayat Taha Kamu Padahal Dia Itu Hendak Juga Berhasil Pada Toget Tadi Jadi Yang Menentukan Iman Dan Kafir Itu Penentuan Sikap Kehendak Dia Kemana Ber Tahkim Salah Satunya Dia Mau Kemana Kira Yuridu Nah Ayat Taha Kamu Kita Ayo Perkaran Perkaranya Kemana Mas Ulmah Atau Keluarnya Itu Yang Menentukan Sebenarnya Beriman Atau Kafir Kalau Orang Beriman Itu Mesti Memfungsikan Alat Yang Dicebut Al Jam'ah Makanya Kalau Ada Persoalan Apapun Dia Harus Konsultasi Dulu Kepada Mas'ul Mas'ul Rumah Itu Yang Membedakannya Tapi Kalau Dia Membelakangkan Mas'ul Rumah Nah Disini Juga Menjadi Persoalan Kemudian Kalau Mumin Itu Hakon Betul Betul Nah Ada Juga Kafir Hakon Mana Ini Sebenarnya Kafir Hakon Itu Ada Disitu Surat 4 Ayat 150 150 Ada 4 Ciri Disitu Ada 4 Model 4 Model Orang Sebut Kafir Hakon Coba Baca Anissa Ayat 150 Sudah Ketemu Bukan 154 Bukan 154 Anissa Itu Surat 150 Terima Sub indo Al-Fatih Sesungguhnya Orang-orang Yang kafir Kepada Allah Dan Rasul Rasul Dan Bermaksud Membedakan Antara Keimanan Kepada Allah Dan Rasul Rasul Dengan Mengatakan Kami Beriman Kepada Yang Sebagian Dan Kami Kafir Terhadap Sebagian Yang Lain Serta Bermaksud Dengan Perkataan Itu Mengambil jalan tengah diantara yang demikian iman atau kafir terus lanjut mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang dia itu betul-betul kafir kepada Allah dan betul-betul kafir kepada Rasulnya dan mereka berkandak membedakan antara Rasul dengan Allah ini Rasul ini Allah hendak dibedakan kemudian mereka juga mengambil jalan tengah jadi orang seperti itu betul-betul disebut sebagai orang kafir beriman sebagian kukur sebagian juga disebut sebagai bukan kafirnya kecil-kecil tapi kafir hakkon itu kata Quran makanya kalau orang mau baca mana sih disebut orang kafir hakkon silahkan baca surat anisa ayat seratus woi kalau dia baca itu beriman sebagian kukur sebagian aduh repot begitu ada ayat persatuan mestinya dia yang akan menyambut nah itu yang disebut dengan mu'min kemudian disebut juga muslim kafah surat berapa itu surat berapa itu surat berapa itu 288 nah itu 288 ya Kemudian Sampai ujungnya Akhirnya Kita singkat saja Akhirnya Seorang yang mu'min haqqon Itu akan mendapatkan Jahan jernah Dan orang yang kafir haqqon Akan mendapatkan Jahan jernah Itu ujungnya Penentuan daripada kehidupan ini Apakah kita akan masuk ke dalam Surganya Atau masuk ke dalam Azabnya Kita yang menentukan perbedaan sikap Di dalam kehidupan Insya Allah ya Itu gambaran Bahwasannya manusia ini Ada dua tipe Secara umum Iman dan kafir Kalau kita kaitannya Dengan akhidah Tapi kalau kaitannya Dengan jenis kelamin Ya ada laki-laki Ada Perempuan Nanti kalau Kaitannya dengan pekerjaan Ada yang pekerja Ada yang tidak Bekerja Wahadaynahunnajidhan Sungguh telah kami Tentukan dua jalan Banyu-banyu Jalan iman Jalan kapit Nah tinggal kita pilih Kalau jalan iman Tentu pekerjaannya Pekerjaan orang-orang yang Beriman Tapi kalau jalan kapir Maka pekerjaannya adalah Pekerjaan Jalan orang-orang Kapir Yang menjadi pertanyaan Bagi kita adalah Ada Di antaranya Bukan juga golongan orang beriman Bukan juga golongan orang Kapir Nah itu Tergantung suasana Banyak itu tergantung suasana itu Kalau suasana menguntungkan Di kaum muslimin Dia Good Tapi kalau Suasana menguntungkan Dikia kapir Membelah Begitu intinya Jadi Orang seperti itu Masuk bagian mana Masuk bagian Kapirun Hak 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 Betul-betul Kapir Nanti dia bilang Oh itu jamaah takfiri Nggak Nggak ada yang dikapirkan Cuma kita baca ayat Ayat mengatakan Siapa yang membedakan Allah dengan Rasulullah Siapa yang membedakan Hak yang batu Siapa membedakan Apa namanya Rasulnya dengan Allah Siapa mengambil jalan tengah Antara iman dan kufur Nah itu disebut Kafirunak Nah Hakkan InsyaAllah ya Jadi ini Tentang materi Purkan Sudah habis InsyaAllah Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan bertanya Tapi kalau ada yang ingin materi lain juga Silahkan Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Kondisi atau ada suatu Persoalan yang dihadapi Selama ini Bisa kita Sharing disini Kepada sahabat-sahabat sekalian Kami persidakan Dia malu bertanya Sesat Di jalan Tanyakan saja yang bisa dipertanyakan Nah ini usat Kadang kita Kita membaca ayat kan Biasanya kita baca ayat Terus orang Oh tidak boleh ditafsirkan Salah-salah ini Harus ditafsirkan oleh ulama Jadi dilarang menafsirkan ayat Harus penafsiran itu berdasarkan penjelasan ulama Yang namanya tafsir itu tidak ada yang pasti Namanya tafsir Baik ulama maupun bukan ulama Karena disebut tafsir Maka disebut sama kayak tafsir mimpi Tafsir apa Ada yang Punya togel Biasanya tafsir togel Mimpi ini Tafsir togel Nah ada yang pasti namanya tafsir Maka disebut tafsir Kalau disebut pasti Ya pasti Maka Al-Quran itu bukan tafsir Tapi pasti Ayatun muhkamat Silahkan buka surat Ayatun muhkamat Al-Quran mutasyabihah Al-Nisa surat berapa itu Bukan Al-Nisa itu dayanya Al-Imran Ya Al-Imran Ayat 2 dan 3 Al-Imran Itu coba dibaca itu Yang punya Quran Biar jelas ya bagus Ketanya Al-Imran Al-Imran Ayat 7 Ayat 7 ya Al-Imran 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 Waladhi anzala Alaikumul Coba baca Coba baca lengkapnya Bisa tabib Ya Baca alpinya biar paham Dialah yang menurunkan Al-Kitab Atau Al-Quran Kepada kamu Di antara isinya ada Ayat-ayat yang muhkamat Itulah pokok-pokok isi Al-Quran Dan yang lain Ayat-ayat mutasyabihah Ada pun orang-orang yang dalam hatinya Kepada kesesatan Maka mereka mengikuti sebagian Ayat-ayat yang mutasyabihah Untuk menimbulkan fitnah Dan untuk mencari-cari ta'wilnya Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya Melainkan Allah Jadi dicari-cari tafsirnya itu Padahal tidak ada yang tahu Tafsirnya itu Ta'wilnya itu Kecuali Allah Tapi dia tafsir-tafsir sendiri Nah Itu orang yang disesatkan Itu kejelas-jelas sekali ayat-ayat Ada pun orang yang disesatkan Itu dia memilih yang tafsir-tafsir tadi itu Tapi kalau orang yang beriman Tidak memilih itu Dia memilih yang jelas Amat jelas Apanya mau ditafsir Siapa yang tidak berhukum Menurut hukum Allah Apa mau ditafsir lagi Siapa yang tidak berhukum Menurut hukum Allah Maka dia itu kafir Apanya mau ditafsir lagi Jelas atau anda itu Jelas sekali Kalau orang beriman jelas Yakin betul ya Tapi kalau orang yang disesatkan hatinya Tolong cari dong tafsirnya Biar kita selamat Ya bagaimana bisa selamat Sudah ditentukan Siapa saja Mau ulama Mau duan guru Mau orang bodohnya Mau orang awamnya Siapa saja Tidak peduli Jadi kalau orang bilang Oh nanti Tafsir Kita cari tafsirnya Para sahabat dahulu Itu tidak ada yang bilang Nanti dulu hadis ini Nyampe ke saya Ayat ini nyampe ke saya Nanti dulu saya cari tafsirnya Jadi kita ini Ngikut sahabat Sahabat itu tidak ada yang bilang Nanti dulu kita cari tafsirnya Itu tidak ada Tapi kalau orang sekarang ini Pintar sekali Nanti dulu kita cari tafsirnya Kalau sampai hadisnya Tinggal diamalkan Sampai ayatnya tinggal Kutiba alaikum usiam Dia ajabkan Terus kamu puasa Nanti dulu Kita cari tafsirnya Biar kita Tidak bebas puasa Apa akhirnya Cerita Oh Ini katanya Jadi Siapa diantara kamu Melihat bulan Kan saya tidak lihat bulan Jadi tidak perlu puasa Ayah ujungnya begitu Kan saya tidak lihat bulan Yang disuruh dalam mayat itu Yang lihat bulan Kamu lihat bulan Tidak Kamu lihat bulan Tidak Yang keperlu puasa Itu Akhirnya ujung-ujungnya begitu Padahal sudah jelas Maksudnya Sahrun itu bukan bulan Tapi tanggalan Tidak ada bulan Itu Bulan itu komar Masa Arabnya Eda Orang ini Alah-alah Pembodol juga Saya tidak tahu Sahrun itu Sahrun itu Tidak ada Sahrun itu punya nama Ramadhan Saban Jumadil awal Jumadil kula Itu namanya Sahrun Taruh al-Qamar Itu ya Bulan Sementara ayatnya Mansahidah minkum Sahrun Bukan melihat bulan Bulan Tanggalan Kamu melihat tanggalan Kalau sudah tanggal satu Puasa Tapi yang dikerjakan Tapi yang dikerjakan Bukan melihat tanggal satunya Dilihat bulannya Diteropong-teropong Gitu Ini pintar Apa tidak pintar Saya bingung juga Jadi Sahrun itu Beda ya Sahrun itu komar Beda komar Al-Qamar Itu berarti wujud bulannya Tapi tidak disebut Al-Qamar Mestinya Mansahidah minkum Al-Qamar Melihat wujud bulannya Alias Puasa Wanda Sehingga tidak memberi peluang Untuk orang Untuk mentakwil Apa menafsir Itu tidak memberi peluang Dengan kalimat Sahrun itu Jadi Kalau sudah tanggal satu Ya puasalah Itu maksudnya Begitu Ya Jadi Sudah pasti ya Yang cari-cari Tafsir itu Tawil-ta'wil itu Menurut Quran Dijuara yang disesat Sudah disesatkan Sudah Sudah bisa cari-cari Tafsir Bersatu Yang berpecah Bula Mana Tafsirnya Mau bersatu Perintah mencari Tafsir Mau bersatu Tidak Kecuali Dia bilang Ada gak contohnya Tafsirnya Ada gak contohnya Bersatu ini Baru kita kasih tau Contohnya Nabi Dengan para Sahabat Sahabat Dengan sahabat Yang lain Bersatu Dalam satu sistem Yang namanya Hilafah Selesai Apalagi Mau dipertanyakan Maka bedalah Kita Dengan orang-orang Yang tidak Beriman Jadi orang Tidak beriman Itu Banyak Dia mau tanya orang Tidak Tidak percaya Kalau ini kurang Enak Cari yang lebih Enak lagi Sampai-sampai Orang yang suka Berzina itu Dia bilang begini Ini ajaran apa ini Islam Wah Tidak Saya kan suka Beli Ada gak yang lain Oh ada Kata Mana Disitu Nikah Ini Tafsir yang bagus Nah Begitu Nikah kontrak Kontrak Satu jam Dua jam Tiga jam Sehari Dua hari Empat hari Sebulan Dua bulan Di kontrak Ada itu Nikah kontrak Nah Kenapa Muncul nikah Kontrak ini Ya karena Ditapsir tadi Itu Makanya Orang sesat Sesat Itu selalu Begitu Ada lagi Zikir Bagaimana Zikirnya Ada pertanyaan lagi Sudah ya Paham Nah Ini ada lagi Satu pertanyaan Sebaiknya Mana Yang didahulukan Puasa Sawal Atau Puasa Ganti Mana Saja Tergantung Niatnya Mau Sawal Mau Ganti Dulu Silahkan Tapi Kalau Kita Ur Tertib Ganti Dulu Baru Sawal Begitu Saja Tapi Mana Lebih Baik 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 Apalagi Apalagi Kalau Puasa Gantinya 30 Ah Itu Harus Didahulukan Itu Iya 30 Tidak Puasa 30 hari Sakit Emah Sakit Apa Yang Kalau Sehari Dua Hari Bisa Salah 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 Ya Yang Lain Lagi Itu Yang Peti Hijau Iya Silahkan Banyak Pertanyaan Tempat Kantor Silahkan Silahkan Banyak Luas Pergaulannya Sebenarnya Hidup Ini Itu Kita Harus Tegas Tegas Di Dalam Kebenaran Bukan Tegas Dalam Mengikuti Orang Tegas Dalam Kebenaran Itu Maka Disebut Al-Purqon Itu Betul Betul Pembeda Umar Itu Umar Disebut Salah Satu Gelarnya Al-Farouq Artinya Pembeda Juga Purqon Juga Sama Katanya Taruk Itu Karena Dia Pegas Dan Itu Kuat Itu Sebenarnya Jadi Memegang Quran Itu Harus Betul Betul Kuat Tidak Boleh Begitu Datang Orang Itu Akhirnya Kita Mempengar Jadi Harus Kita Ini Ayatnya Bagaimana Jadi Kalau Ayat Ini Kita Tanyakan Ke Seribu Orang Jawabannya Seribu Kalau Orang Itu Menjawab Tapi Kalau Disuruh Baca Seribu Orang Tetap Satu Baca Baca Jawaban Itu Itu Bedanya Antara Tafsir Yang Menafsirkan Sesuatu Yang Sudah Jelas Jadi Tidak Jelas Jadi Sebenarnya Tafsir Itu Yang Tidak Jelas Kalau Sudah Jelas Tidak Ditafsir Mana Contoh Yang Tidak Jelas Yang Tidak Jelas Seperti Surat Al Israq Coba Coba Ayat Pertama Al-Israq Surat Ke 17 Coba Surat 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 Pertama Surat Surat Mahasuci Allah Yang Telah Memperjalankan Hambanya Pada Suatu Malam Dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa Yang Telah Kami Berkais Sekelilingnya Agar Kami Perlihatkan Kepadanya Sebagian Dari Tanda Tanda Kebesaran Kami Sesungguhnya Dia Adalah Maham Mendengar Lagi Maham Melihat Nah Jelas Dipakai Apa Dia Berjalan Masjidil Haram Masjidil Aqsa Kok Cuma Aduh Ini Perlu Penafsiran Ini Bagaimana Ya Nabi Dulu Jalannya Pakai Apa Kalau Sekarang Gampang Ada Pesawat Terus Wah Nabi Itu Pake Pesawat Maka Disini Dikatakan Diperjalankan Bukan Dia Yang Berjalan Jelas Sekali Diperjalankan Artinya Dia Naik Kendara Kendaraan Selesai Sudah Itu Apa Nama Kendaraannya Orang Burak Burak Itu Kilat Bakun Itu Artinya Kilat Nah Bagaimana Kilat Ya Cepat Bisa Naik Kilat Itu Kan Jadi Pertanyaan Juga Ya Namanya Kita Juga Tidak Mampu Berpikir Kesana Kan Menerangkan Bagaimana Cuman Ada Yang Pesawat Yang Lebih Kecepatan Suara Ada Pesawat Yang Mendekati Kecepatan Kilat Sekarang Gampang Kali Dulu Susah Makanya Ahli Tapsir Dulu Bagaimana Cara Menerangkan Itu Luar Biasa Pemikirannya Luar Biasa Untuk Mengasih Pemahaman Umat Makanya Ditapsir Kitab Kitab Dikurus Tapsir Kalau Pas Betul Susah Nah Sekarang Tapsir Susah Bagaimana Dabi Pake Pesawat Gampang Pesawat Lebih Cepat Dari Pesawat Yang Ada Selesai Sudah Gantong Ya Kan Nah Itu Perlu Penafsiran Itu Yang Begitu Gitu Itu Nah Kalau Yang Sudah Jelas Itu Tidak Perlu Ditapsir Tapsir Bahkan Kalau Kata Ayat Kalau Kalian Itu Berselisih Suatu Perkara Kembalikan Kepada Allah Dan Rasul Apa Maksudnya Allah Dan Rasul Itu Apa Kembalikan Tapsir Lagi Berarti Quran Dan Selesai Selesai Bersanya Nah Sama Kayak Ini Kalau Kita Bahas Mana Puasa Sawal Apa Puasa Ganti Itu Kalau Di Ada Ada Yang Sawal Ada Yang Ganti Puasa Saja Sampai Nggak Jadi Puasa Sampai Nggak Jadi Puasa Karena Menunggu Hasilnya Tapsirannya Salam Sama Kayak Ini Penafsiran Banyak Penafsiran Ini Masjid Atau Masjid Masjid Ada Pernah Dengar Masjid 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 Kalau bukan Masjid Ya Nggak Perlu Begitu Sederhana Bagaimana Contohnya Itu kan Kita Mau Itu kan Tempat Sholat Tapi Masjid Bukan Itu Tanya Bukan Sudah Nggak Usah Karena Tidak Kita Merombak Niat Itu Menjadi Tidak Musola Itu Yang Susah Itu Begitu Gampangnya Begitu Jadi Nggak Perlu Ditafsir Sebenarnya Itu Cuma Pemikiran Pemikiran Seseorang Yang Kadang Dianggap Bagaimana Itu Begitu Cermat Saya Pernah Ditanya Oleh Seseorang Pertanyaannya Begini Mana Yang Lebih Kita Kedepankan Belajar Atau Tidak Belajar Atau Apa Yang Penting Dalam Hidup Ini Saya Jawab Kamu Dulu Pernah SD Enggak Terus Belajar Matematika Belajar Berapa Tahun Belajar Matematika SD 6 Tahun SMP 3 Tahun SMA 3 Tahun Berarti Sudah 12 Tahun Paham Nggak Nggak Jadi Kok Belajar Tapi Nggak Paham Itu Bagaimana Hal Hal Yang Berbeda Makanya Saya Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bukan Menitik Beratkan Pada Pembelajaran Banyaknya Belajar Sering Tetapi Pada Pemaham Pemahaman Mayuri Dullahi Heran Kalau Allah Menghendaki Seseorang Ini Baik Maka Dipahamkan Agama Jadi Paham Nggak Dia Kalau Paham Itu Sebentar Saja Bisa Tapi Kalau Yang Belajar Ini Biar Tiap Hari 12 Tahun Belajar Matematika Nggak Bisa Ngitung Hitung Ini Kos Sinas Itu Nggak Bisa Ini Samping Saya Belajar Matematika Berapa Lama Bisa Sedikit Sedikit Karena Tidak Paham Jadi Dalam Agama Ini Bukan Kualitas Atau Banyak Belajarnya Tetapi Paham Atau Tidak Terhadap Perintah Dan Itu Yesensinya Jadi Kita Ini Paham Perintah Ini Bersatu Yang Berpecah Belah Paham Tidak Kalau Belajar Terus Umur Bersatu Berpecah Belah Bagaimana Modelnya Tidak Bakalan Ketemu Tapi Kalau Amalkan Dipraktekan Ternyata Ternyata Bersatu Ini Sulit Kalau Menyatukan Barang Yang Keras Makanya Kita Ini Tidak Boleh Bersikap Keras Harus Bersikap Lunak Mana Buktinya Nah Ini Pakaian Ini Lunak Gampang Disatukan Dan Modelnya Menjadi Bagus Tapi Kalau Besi Patah Mau Disambung Air Pakai Harus Pakai Anu Dia Pakai Laskan Dipanaskan Buktinya Buktinya Pakai Ini Kalau Mau Harus Ada Yang Lembek Dulu Kalau Tidak Ada Yang Lembek Tidak Bisa Menjadi Begini Jadi Begitu Jadi Kita Ini Sebenarnya Karena Mempersatukan Sesuatu Yang Sudah Kecah Itu Berserak Sama Disaduk Maka Harus Ada Rasa Lunak Nya Rasa Lunak Nya Maksudnya Itu Supaya Mudah Merk Merk Begitu Tapi Kalau Keras Sedikit Ada Kawan Tidak Hadir Itu Tidak Bisa Bersatu Begitu Kita Tambah Semen Gugur Ini Bangunan Ini Ada Kurang Semuanya Pada Oh Cahitannya Kurang Bagus Begitu Cara Mikirnya Itu Jadi Ini Orang Yang Paham Itu Sehingga Persaudaraan Itu Menjadi Terasa Persaudaraan Itu Jadi Kurangnya Saudara Itu Kita Tutupin Ini Pakaian Ini Kalau Kalau Kurangnya Tidak Ditutup Bagaimana Jadi Jadi Kita Tutupin Sehingga Kelihatan Gagangnya Nah Warga Jelapa Itu Kalau Ada Yang Kurang Kita Tutupin Sehingga Kelihatan Lebih Lebih Begitu Salah Bisa Dipahami Ada Ada Yang Lain Ibi Itu Lagi Ada Kertas Ada 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 Beritanyakan Kalau Memang Tidak Ada Kita Cukup Cukup Karena Sudah Kepuluh Karena Besok Ada Yang Sekolah Anak Baiklah Ifan Fidu Tak Lupa Kami Mengucapkan Jazak Mullah Karim Kateri Pada Pemateri Ifan Yang Telah Menyampaikan Materi Al-Furqah Mudah Mudah Apa Yang Terlalu Disampaikan Oleh Beliau Tadi Mampu Nanti Kita Anggap Tidak Mampu Bersuara Tidak Mampu Berbicara Tapi Tahu Sahabat Sahabat Sekalian Bahwa Nanti Dia Umil Kiamah Itu Terbukti Ada Sebuah Kisah Bahwa Ketika Pohon Dulu Masjid Nabawah Itu Belum Besar Baru Satu Dan Sampai Dengan Dua Hidiriah Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Sebelum Adanya Mimba Sebelum Adanya Mimba Seperti Sekarang Itu Rasulullah Kalau Menyampaikan Khutbah Khutbah Yang Pertama Dengan Khutbah Yang Kedua Itu Dulu Beliau Bersender Di Satu Batang Kayu Begitu Sejarahnya Maka Karena Ini Suatu Ketika Rasulullah Dalam Berkutbah Kelelahan Beliau Beliau Menyender Maka Sahabat Berfikir Kalau Rasulullah Duduknya Menyender Di Satu Batang Kayu Begitu Satu Batang Kayu Yang Masjid Mati Kemudian Para Sahabat Itu Mengusulkan Agar Dibuatkan Mimba Mimba Sebagai Mimba Yang Kita Lihat Seperti Di Pondok Kita Nah Kemudian Setelah Jadi Mimbar Tersebut Rasulullah Menggunakan Mimbar Kemudian Pada Saat Rasulullah Sedang Berkutbah Di Atas Mimbar Kayu Yang Dibuat Menyendara Tadi Didengar Oleh Para Sahabat Kok Tadi Ada Yang Menangis Suara Apa Rasulullah Dia Rupanya Nangis Karena Aku Biasa Bersender Di Tempat Satu Batang Kayu Itu Karena Aku Tidak Menyender Lagi Dia 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 Menangis Rupanya Nah Begitu Itu Suatu Bukti Bahwa Kayu Pun Yang Kita Anggap Mati Itu Dia Bersaksi Di Hadapan Allah Bahwa Itu Dia Bisa Berzikir Dia Bisa Melapor Dia Dan Bisa Semuanya Maka Dia Mengadu Kenapa Saya Tidak Dipakai Lagi Maka Rasulullah Kayu Dipeluk Nah Dipeluk Kalau Saya Tidak Peluk Kata Rasulullah Maka Dia Akan Menangis Sampai Yaumul Kiamah Maka Dipeluk Diam Sudah Kamu Nanti Akan Bersaksi Baru Dia Diam Kayu Tersebut Itu Adalah Suatu Bukti Yang Nyata Bahwa Karpet Ini Bisa Berbicara Kertas Ini Bisa Berbicara Kamera Itu Bisa Berbicara Dan Semuanya Bisa Berbicara Di Adapan Allah Mudah-mudahan Semua Ini Bisa Memberakan Timangan Amalan Kita Marilah Kita Menutup Acar Kita Ini Mudah-mudahan Pertemuan Kita Diberkahi Oleh Allah Subhanallah Mari Kita Tutup Dengan Sama-sama Pasal Hamdallah Dan Doa Di Beratun Madris Alhamdulillah Subhanallah Wa Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah